Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Untuk video kali ini saya akan menyampaikan Satu cerita sejarah Yang mesti tidak kalah menarik Untuk diulas dan dibahas secara logas Tanpa berlama-lama Inilah judul ceritanya Selat Malaka Merupakan sebuah selat Yang terletak di pesisir barat Semenanjung Melayu Thailand, Malaysia, Singapura dan Polo Sumatra Aceh, Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau Sejak digunakannya jalur perdagangan laut Pada abad ke-1 Masehi Selat Malaka Telah memainkan peran penting dan strategis Dalam pelayaran dan Perdagangan dari China dan Nusantara Ke Laut Tengah Hubungan antara Kerajaan-kerajaan Melayu dengan China Terus berlanjut Melalui kunjungan timbal balik Dari kedua pihak Selat Malaka Merupakan ruang perlintasan Kapal-kapal China dan Kelaut Tengah Dengan demikian Hubungan baik itu Pada dasarnya adalah Untuk menjalin kelangsungan Perdagangan maritim Juga Hubungan diplomatika Yang mendukung usaha itu Terdapat kepentingan Dari kedua pihak Dalam hubungan ini Di satu pihak China Hendak mendapatkan kemudahan Dan keamanan Untuk lalu lintas Perdagangan maritimnya Melalui Selat Malaka Di pihak lain Negeri-negeri Semenanjung Berharap Perlindungan politik Dari Kaisar China Atas Tindakan penguasa Siam Kedua belah pihak Selalu dijaga Kelanjutannya Karena Dapat mempengaruhi Kepentingan masing-masing Baik secara ekonomi Maupun politik Sejak zaman Prasejarah Penduduk Indonesia Adalah pelayar-pelayar Yang sanggup Mengaruhi lautan lepas Keadaan geografis Dan wilayah Yang dimiliki Indonesia Telah membentuk Keragaman Dan Perbedaan struktur Masyarakatnya Secara sederhana Keragaman ini Ditunjukkan setidaknya Ada tiga jenis Kelompok masyarakat Yang berkembang Di seluruh wilayah Nusantara Pertama Kelompok masyarakat Yang hidup di daerah-daerah Pedalaman Dan Kawasan yang terpencil Biasanya Masyarakat ini Memiliki kepercayaan Animisme Dan dinamisme Kedua Kelompok masyarakat Yang hidup di sepanjang Garis pesisir Dimana Jalur-jalur Perdagangan laut Telah Memudahkan mereka Untuk dapat mengenal Dan bertukar kebudayaan Dengan bangsa luar Selat Malaka Memiliki peran penting Sebagai jalur pelayaran Yang menghubungkan Negara India Dengan China Dan sebaliknya Jauh sebelum Dikenalnya Kota Malaka Pelayaran melalui Selat Malaka Itu sendiri Telah ramai Pada masa Sriwijaya Abad ke-7 Pelayaran dari India Ke China Atau sebaliknya Belum melalui Kota Pelabuhan Malaka Kota Malaka Memang belum ada Dan belum berdiri Namanya pun Belum pernah disebut-sebut Pelayaran di Selat Malaka Pada waktu itu Tidak melalui Pantai Barat Semenanjung Malaka Melainkan Melalui Sisi Barat Selat Malaka Ia menyisir Pantai Timur Sumatra Kota Pelabuhan Terpenting Pada waktu itu Ialah Melayu Yang terletak Di Muara Sungai Batanghari Di Kota Jambi Sekarang Sekitar abad ke-13 Sampai abad ke-14 Pelabuhan Malaka Belum berdiri Dan belum dikenal Sebab Sampai abad-abad itu Jalur lalu lintas Pelayaran Dan perdagangan Masih melalui Selat Malaka Sisi Barat Jadi Masih menyisir Pantai Timur Sumatra Beralihnya Jalur lalu lintas Pelayaran Dan perdagangan Dari sisi barat Ke sisi timur Selat Malaka Baru terjadi Setelah Kemunduran Kesultanan Pasai Dengan demikian Malaka pun Baru bertiri Dan tumbuh Setelah beralihnya Lalu lintas pelayaran Dan perdagangan Ke pantai barat Semenanjung Malaka Kerajaan Malaka Didirikan oleh Pramaswara Pada tahun 1390 Sampai 1413 Tepatnya Yang ditetapkan Sebagai pembuka utama Di Malaka Adalah Seorang anak Keraja Palembang Yang terlibat Langsung Dalam Peperangan Merebut kekuasaan Di Majapahit Ia berhasil Meloloskan diri Dari serangan Majapahit Pada tahun 1377 Dan Berling Di Tumasik Nama tua Singapura Yang pada masa itu Dibawa Kekuasaan Siam Di Malaka Sekitar tahun 1400 Merupakan sebuah Kampung kecil Dan terpencil Penduduknya terdiri Dari bajak laut Dan penangkap ikan Yang memberikan Rasa aman Bagi Pramasuara Dari ancaman Siam Di Malaka Pramasuara Menemukan pelabuhan Yang baik Yang dapat Disinggahi kapal-kapal Di segala musim Dan Terletak di bagian Selat Malaka Berkat bantuan Dari para pelaut Dan orang Melayu Yang datang Dari Palembang Pramasuara Dengan cepat Membangun tempat Permukiman yang besar Mulai dari Pasar barang-barang Yang tidak tetap Dan pusat perampokan Kemudian Ia meminta Kapal-kapal yang lewat Untuk singgah di pelabuhannya Serta Memberikan Fasilitas-fasilitas Yang cukup baik Dan dapat dipercaya Bagi Pergudangan Dan berdagangan Dalam waktu Yang tidak lama Pramasuara Berhasil Membangun Malaka Menjadi suatu Pelabuhan Internasional Yang besar Malaka Merupakan Suatu pelabuhan Yang sangat berhasil Dalam Perdagangan Internasional Yang Membentang Dari Cina Dan Maluku Di Timur Sampai Afrika Timur Dan Laut Tengah Di Barat Sebagai Salah satu Kesultanan Malayu Yang pernah Mencapai Puncak Kejayaan Di abad ke-15 Malaka Merupakan Bandar Niaga Terbesar Di Asia Tenggara Dari Malaka Perdagangan Dihubungkan Dengan Jalur-jalur Yang membentang Ke Barat Sampai Di India Persia Arabia Syria Afrika Timur Dan Laut Tengah Ke utara Sampai Di Siam Peku Serta Ketimur Sampai Di Cina Dan Mungkin Jepang Salah satu Faktor Terpenting Di Samping Adanya Perlindungan Cina Yang Tempatnya Strategis Dan Aman Dari Gangguan Angin Musim Untuk Meningkatkan Aktivitas Perdagangan Di Malaka Maka Pramaswara Menganut Agama Islam Di Usia 71 Tahun Dengan Gelar Sultan Iskandar Syah Tahun 1396 Sampai 1413 Islam Kemudian Menjadi Agama Resmi Di Kerajaan Malaka Sehingga Banyak Rakyatnya Yang Ikut Masuk Islam Setelah Pramaswara Meninggal Maka Dikantikan Oleh Sultan Muhammad Iskandar Syah Tahun 1424 Sampai 1444 Yang Merupakan Putra Dari Sultan Iskandar Syah Undang Undang Malaka Mula Diasaskan Di Malaka Pada Masa Sultan Muzaffar Syah Tahun 1450 Sampai 1458 Penguasa Malaka Ini Yang Memerintahkan Penyusun Hukum-hukum Malaka Selama Pemerintahannya Sultan Mansyursyah Tahun 1458 Sampai 1477 Sultan Alaudinsyah Tahun 1477 Sampai 1488 Dan Sultan Mahmud Syah Tahun 1488 Sampai 1511 Adalah Penguasa Terakhir Pada Tahun 1511 Terjadi Serangan Di Bangsa Portugis Di bawah Pimpinan Alfonso Dan Berakhir Merebut Kerajaan Malaka Kesultanan Malaka Merupakan Kerajaan Islam Kedua Di Asia Tenggara Kerajaan Ini Cepat Berkembang Bahkan Dalam Mengambil Alih Pelayaran Dan Perdagangan Dari Kerajaan Samudera Pasai Yang Kalah Dalam Persaingan Kesultanan Malaka Didirikan Oleh Pramaswara Yang Berjaya Di Abad 15 Dengan Menguasai Jalur Pelayaran Selat Malaka Sebelum Ditaklukkan Oleh Portugis Tahun 1511 Kejatuhan Malaka Kemudian Menjadi Pintu Masuknya Kolonialisasi Eropa Di Kawasan Nusantara Malaka Tidak 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 Hanya Berfungsi Sebagai Perdagangan Saja Di Asia Tenggara Tetapi Juga Merupakan Pusat Penyebaran Agama Islam Pada Abad 15 Hingga Mencapai Puncak Kejayaan Di Masa Pemerintahan Sultan Mansur Syah Penyebaran Agama Islam Mengikuti Jalur Perdagangan Di Malaka Para Pedagang Islam Dari Arab India Dan Persia Tidak Hanya Melakukan Aktivitas Degang Saja Tetapi Menyebarkan Islam Kepada Para Pedagang Yang Ada Di Malaka Dalam Hal Ini Kita Dapat Melihat Bahwa Malaka Tidak Hanya Sebagai Bandar Niaga Yang Terbesar Di Asia Tenggara Tetapi Juga Telah Berperan Sebagai Sarana Pengubah Keyakinan Masyarakat Asia Tenggara Secara Damai Dan Tanpa Adanya Jalur Pemaksaan Selat Malaka Menjadi Gerbang Keluar Masuknya Para Pedagang Untuk Melakukan Kegiatan Perekonomian Selat Malaka Yang Merupakan Salah Satu Jalur Pelayaran Dan Perdagangan Terpenting Karena Melalui Malaka Hasil Bumi Seperti Rempah Rempah Dari Seluruh Pelosok Nusantara Dibawa Ke Cina Dan India Terutama Gujarat Yang Melakukan Hubungan Dagang Langsung Dengan Malaka Pada Waktu Itu Dengan Demikian Malaka Menjadi Rantai Pelayaran Yang Penting Berkat Letaknya Yang Strategis Selat Malaka Yang Menjadi Alur Lalu Lintas Pelayaran Dan Perdagangan Antara Pedagang Dari Arab India Persia Dan Cina Yang Memperdagangkan Antara Timah Cengkeh Pala Dan Lada Sejak Tahun 1403 Masehi Malaka Telah Telah Berhubungan Langsung Dengan Berbagai Bangsa Dan Makin Lama Malaka Semakin Maju Serta Besar Sehingga Menjadi Kota Dagang Yang Paling Terkenal Perdagangan Masa Lalu Telah Menempatkan Rempah-rempah Sebagai Komoditi Utama Sejak Awal Masehi Dengan Adanya Kontak Antara Pedagang Nusantara Dengan Pedagang Cina Arab Dan India Jaringan Perdagangan Rempah-rempah Ini Kemudian Semakin Ramai Dengan Kedatangan Bangsa-bangsa Eropa Sekitar Abad 16 Yang Ditandai Dengan Penguasaan Malaka Yang Merupakan Salah Satu Bandar Penting Dalam Jaringan Perdagangan Yang Penting Bagi Asia Tenggara Pada Tahun 1511 Oleh Bangsa Portugis Perdagangan Ini Semakin Ramai Sejak Kedatangan Bangsa Eropa Sekitar Abad 16 Dalam Perdagangan Global Terbentuklah Perdagangan Yang Dapat Dijangkau Lewat Lintas Laut Dan Menguasai Jalur Maritim Antara Cina Pasar Internasional Yang Terbesar Sepanjang Catatan Sejarah Dan Pusat-pusat Pemukiman Penduduk Seperti India Timur Tengah Dan Eropa Wilayah Di bawah Angin Ini Sudah Barang Tentu Selalu Terpengaruh Oleh Makin Cepatnya Perdagangan Maritim Internasional Produknya Yang Berupa Cengkeh Pala Kayu Cendana Kayu Sapan Kamper Dan Pernis Mendapatkan Pasaran Sejak Zaman Romawi Dan Han Meng Mengapa Kita Memilahkan abad ke-14 Hingga abad ke-17 ini Sebagai abad yang didominasi oleh Perdagangan Pertama Ledakan pasar pada abad ke-16 yang terus menerus Yang tidak saja berpengaruh terhadap Eropa Dan Laut Tengah Sebelah Timur Tetapi juga Jepang Cina Dan Barangkali India Yang merupakan saat ketika Asia Tenggara Memainkan peranannya sangat penting Dalam perdagangan jarak jauh Dilar Perak Dan Emas Mengandung arti Yang besar bagi terbentuknya Kapitalisme Saudagar Seperti Lada Cengkeh Dan Palak Yang Berasal dari Asia Tenggara Kedua Selama periode ini Para saudagar Penguasa Kota Dan negara Menempati bagian sentral Dalam Perdagangan yang Berasal dari Dan melalui wilayah mereka Pusat-pusat perdagangan di wilayah bawah angin adalah Kota-kota di Asia Seperti Peku Ayutaya Penompen Hyoan Vaifo Melaka Patani Brunei Pasai Aceh Banten Jepara Gresik Dan Makassar Sampai pada saat Kota-kota ini Secara berangsur-angsur Kehilangan perananya Yang penting Dalam perdagangan jarak jauh Dan Berpindah ke kota-kota bandar Seperti Malaka Yang dibawah kekuasaan Portugis Sejak 1511 Kota-kota itu Pada masanya merupakan Pusat perekonomian regional Kekuasaan politik Dan Keaktifan budaya yang menonjol Letak tanah air kita secara geografis berada pada posisi silang dunia Sedangkan Kepulauan Nusantara Terletak pada posisi silang dunia Yang menghubungkan berbagai benua dan samudera Maka Tidaklah mengerankan Apabila sejak zaman purba tanah air kita Senantiasa Menjadi tempat Persilangan jaringan lalu lintas pelayaran Dan perdagangan laut Dari pernyataan tersebut Maka Peneliti akan Merekonstruksikan dengan beberapa alasan Pertama Malaka merupakan jalur perdagangan laut sejak abad ke-1 Masahi Kedua Malaka merupakan pusat Perkembangan Perdagangan muslim terkemuka Di Asia Tenggara Kesultanan Malaka Didirikan melalui dua kali kekalahan Dalam perang yang dialami oleh pendirinya Pramaswara Ia merupakan pangeran dari kerajaan Hindu Sriwijaya Yang Menikah dengan seorang putri dari Majapahit Dan kemudian Harus turut serta Dalam Perang saudara yang terjadi di kerajaan Majapahit setelah Pemimpinnya Hayam Muruk Meninggal dunia Pramaswara yang kalah dalam perang Akhirnya melarikan diri ke daerah yang kita kenal sekarang Sebagai Singapura Dan Mendirikan sebuah kerajaan bernama Tumasik Namun tak lama setelah berdiri Kerajaan ini diserang dan berhasil dikuasai oleh Armada Laut Majapahit Untuk yang kedua kalinya Pramaswara kalah Dalam peperangan yang ia alami Melihat kerajaannya hancur begitu saja Akhirnya Pramaswara Memutuskan melarikan diri Dan mencari daerah Sebagai harapan baru Untuk kedua kalinya Setelah mencari-cari Akhirnya Pramaswara Memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan Di daerah semenanjung Malaya Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai kerajaan Malaka Dengan semangat baru Pramaswara kemudian berupaya untuk Mengembangkan kerajaannya Dengan Membangun sebuah pelabuhan Sebagai pusat perdagangan Mengingat lokasi kerajaan Malaka Berada Di lokasi yang strategis Dari pelabuhan inilah Harapan untuk Malaka yang jaya Muncul Pedagang dari bangsa-bangsa hebat Pada masa itu Seperti Gujarat Arab Tiongkok Dan sebagainya Bermunculan Di pelabuhan Malaka Pembangunan pelabuhan ini Kemudian Yang menjadi faktor utama Kejayaan kerajaan Malaka Permunculan pedagang-pedagang Dari Arab dan Gujarat Yang notabene sebagai besar Beragama Islam menyebabkan Perekonomian Kesultanan semakin baik Dan agama Islam juga Semakin kental Di wilayah Kesultanan Malaka Kuatnya Pengaruh Islam di wilayah Kesultanan Juga Menyebabkan Pramaswara Memeluk Islam Mengganti namanya Menjadi Iskandarsyah Dan kemudian Menjadikan Malaka Sebagai Kesultanan kedua Yang ada di Nusantara Setelah Samudera Pasai Belajar dari Kesalahan Lamanya Iskandarsyah Kemudian berupaya Untuk melindungi Kerajaan Barunya Dengan Cara Meminta Perlindungan Dari Bangsa Besar Lainnya Salah satu langkah Yang ia ambil Adalah Membina Relasi Dengan Tiongkok Tatkala Seorang Laksmana Bernama Yen Ching Mengunjungi Malaka Tahun 1402 Salah seorang Sultan Di Malaka Juga menikahi putri Dari Tiongkok Bernama Hang Lipo Hubungan antara Tiongkok dan Malaka Kemudian semakin erat Dan Menyebabkan Malaka Mendapat perlindungan Dari Tiongkok Untuk menangkal serangan Dari bangsa lain Dalam eksistensinya Yang mencakup Satu abad Kesultanan Malaka Mengalami Pergantian Pemimpin Hingga Empat Kali Setelah Wafatnya Sang Pendiri Iskandarsyah Tak Lama Setelah Iskandarsyah Wafat Kepemimpinan Kesultanan Malaka Dilanjutkan Oleh anaknya Yang bernama Muhammad Iskandarsyah Atau Lebih dikenal Dengan Sebagai Megat Iskandarsyah Di masa Pemerintahannya Yang hanya Sepuluh tahun Ia berhasil Memajukan Kesultanan Malaka Di bidang Pelayaran Dan berhasil Menguasai Jalur perdagangan Di kawasan Selat Malaka Dengan Taktik Perkawinan Politik Muhammad Iskandarsyah Bahkan Berhasil Menguasai Samudera Pasai Dengan mudah Dengan menikahi Seorang putri Samudera Pasai Kerajaan Islam Pertama di Nusantara Itu pun Akhirnya Tunduk Pada Malaka Setelah Pemerintahan Selama Sepuluh tahun Atas Kesultanan Malaka Kekuasaan Megat Iskandarsyah Kemudian Diambil Alih oleh Sultan Musafat Syah Melalui Sebuah Pertikaian Politik Pada Masa Pemerintahannya Dari 1424 Sampai 1458 Sultan Musafat Syah Juga Berhasil Memperluas Kekuasaan Kesultanan Hingga Kepahang Indragiri Dan Kampar Wafatnya Musafat Syah Pemerintahan Kemudian Diambil Alih oleh Putranya Sultan Mansur Syah Sultan Yang Berkuasa Dari 1458 Sampai 1477 Melihat Kondisi Kesultanan Malaka Yang Sedang Berjaya Musafat Syah Kemudian Menaklukkan Siam Dengan Alasan Untuk Mengakhiri Ancaman Siam Dan Memperluas Wilayah Kesultanan Malaka Setelah Sultan Mansur Syah Meninggal Dunia Ia Digantikan Oleh Putranya Yang Bernama Sultan Alauddin Syah Pada Masa Pemerintah Hanya Dari 1477 Sampai 1488 Malaka Mulai Mengalami Kemunduran Walaupun Kondisi Perekonomian Masih Cukup Baik Mengingat Pelabuhan Masih Ramai Dikunjungi Pedagang Dari Berbagai Bangsa Namun Banyak Daerah Takluk Yang Melepaskan Diri Perang Dan Pemberontakan Berkecamuk Di Banyak Kerajaan Yang Berada Di Bawah Kekuasaan Kesultanan Malaka Pada Tahun 1488 Tepatnya Alauddin Syah Wafat Kemudian Digantikan Oleh Anaknya Yang Bernama Sultan Mahmud Syah Yang Merupakan Raja Terakhir Kesultanan Malaka Secara Politik Kekuasaan Kesultanan Malaka Hanya Tinggal Mencakup Wilayah Utama Semenanjung Malaka Daerah Daerah Lain Telah Memisahkan Diri Dan Menjadi Kerajaan Kerajaan Yang Berdiri Sendiri Dalam Dalam Kondisi Yang Semakin Lemah Tahun 1511 Armada Perang Bangsa Portugis Yang Dipimpin Oleh Alfonso Akhirnya Berhasil Menguasai Dan Mengakhiri Eksistensi Kesultanan Malaka Semenjak Kesultanan Berkuasa Jalur Perdagangan Internasional Yang Melalui Selat Malaka Semakin Ramai Pelabuhan Yang Dimiliki Kesultanan Berhasil Menjadi Sebuah Enterpot Yang Penting Bagi Berbagai Bangsa Dari Seluruh Dunia Bersamaan Dengan Hal Ini Kekuatan Kekuatan Lama Seperti Majapahit Dan Samudera Pasai Sedang Dalam Kondisi Semakin Lemah Dan Mengakibatkan Tidak Adanya Persaingan Yang Berarti Bagi Malaka Melihat Keadaan Yang Menguntungkan Ini Kemudian Kesultanan Membuat Peraturan Peraturan Sepihak Seperti Diperlakukannya Beacukai Untuk Setiap Barang Yang Datang Dari Wilayah Barat Luar Negeri Sebesar 6% Dan Upeti Untuk Pedagang Yang Berasal Dari Wilayah Timur Sistem Kerja Yang Terjadi Pelabuhan Juga Diperbaiki Dengan Membuat Peraturan Tentang Syarat Syarat Kapal Yang Berlabuh Kewajiban Melaporkan Nama Jabatan Dan Tanggung Jawab Bagi Kapal Kapal Yang Sedang Berlabuh Dan Sebagainya Kalangan Pejabat Pun Ikut Andil Dalam Perdagangan Dengan Memiliki Kapal Dan Awaknya Sendiri Kapal Dan Awak Tersebut Disewakan Bagi para Perdagang Malaka Yang Hendak Perdagang Keluar Negeri Selain Peraturan Peraturan Tentang Perdagangan Kesultanan Juga Memperlakukan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Resmi Dalam Perdagangan Diplomatik Untuk Menjaga Keberlangsungan Perdagangan Kesultanan Perlu Menjamin Keamanan Dan Kestabilan Wajarlah Apabila Kemudian Malaka Melakukan Ekpansi Keklang Selangor Perak Bernam Mangong Bruas Kedah Pulau Wintang Dan Kepulauan Riau Selain itu Daerah-daerah Yang berada Di Seberang Selat Malaka Seperti Aru Kampar Siak Dan Indragiri Juga Menjadi Sasaran Ekpansi Malaka Walaupun Sempat Memberikan Perlawanan Daerah-daerah Ini Akhirnya Tunduk Atas Supermasi Kesultanan Malaka Saat Raja Malaka Peminang Putri Majapahit Dibayang-bayangi Gejah Mada Kerajaan Majapahit Memiliki Hubungan Hubungan Erat Dengan Raja Malaka Bahkan Hubungan Itu Kian Erat Saat Raja Malaka Menikahi Putri Raja Majapahit Dikisahkan Pada Buku Gejah Mada Sistem Politik Dan Pemerintahan Karya Enung Nurhayati Pernikahan Itu Tak lain Karena Peran Gejah Mada Mahapati Besar Majapahit Oleh Kerajaan Malaka Gejah Mada Sampai Semenanjung Malaka Bahkan Karena Terlalu Besarnya Pengaruh Gejah Mada Bendahara Malaka Memberi Perintah Untusan Raja Malaka Agar Berhati-hati Melaksanakan Misinya Kemajapahit Kutusan Mereka Dari Malaka Pun Menceritakan Bagaimana Pasukan Pasukan Majapahit Yang Terkenal Mahir Di bawah Pimbingan Gejah Mada Pasukan Pasukan Ini Diberi Latihan Di Waktu Pagi Dan Petang Serta Diberi Makanan Dan Pakaian Singkat Cerita Rombongan Kerajaan Malaka Akhirnya Berangkat Ke Majapahit Total Ada 7 Kapal Menuju Majapahit Kedatangan Utusan Malaka Disambut Dengan Siaga Oleh Gejah Mada Gejah Mada Pun Mengerahkan Dua kapal Lengkap Dengan Pasukan Dan Persenjataannya Setelah Dikomunikasikan Sebelumnya Akhirnya Dua kapal Ini Menyambut Kapal-kapal Asing Dari Malaka Dan Melaporkannya Keraja Majapahit Utusan Malaka Pun Menyampaikan Maksud Kedatangan Mereka Kemajapahit Namun Menariknya Di Balik Penerimaan Rombongan Malaka Ada peran Gejah Mada Yang Memberikan Saran Keraja Majapahit Saat itu Gejah Mada Memberikan Saran Agar Raja Majapahit Menerima Kedatangan Utusan Malaka Tak hanya Itu Utusan-utusan Malaka Ini pun Akhirnya Menginap Dan Dijamu Makanan Dan Minuman Di Kampung Gejah Mada Selanjutnya Ketika Utusan Malaka Kembali Bersama-sama Utusan Majapahit Yang Mengantarkan Raja Malaka Di Majapahit Untuk Putri Raja Majapahit Bendahara Berpesan Agar Hang Tua Dan Empat Sahabat Untuk Benar-benar Dalam Mengawal Raja Alhasil Kedatangan Raja Malaka Kejawa Pun Mendapat Pengawalan Ketat Lantaran Kerajaan Kerajaan Malaka Tau Majapahit Punya Sosok Pati Yang Banyak Strategi Dan Terkenal Licin Pemirsa 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 Pemirsa